Terima kasih. Saya tidak pernah sampai satu hari, Pak. Tidak pernah? Yang ngutip siapa-siapa saja? Anak-anak situ gitu? Iya, Pak. Kami cuma berdua, Pak. Ngatur jalan saja, Pak. Ya, kalau dikasih kami terima, tidak dikasih. Tidak ada impaksa, Pak. Oh, gitu. Sudah pernah diamankan sebelumnya? Sudah, Pak. Siapa nama kita? Ibrahim, Pak. Ibrahim. Pak, siiram. Jalan itu, Pak. Tugasmu itu? Cuma, Pak? Tugasmu menyiram itu? Karena kan kita, Pak, tekongan, Pak. Tugasmu itu menyiram itu? Tidak, Pak. Cuma kita... Kau banyak kali, kau. Di sepertamanan, kau. Sampai gaji kau? Bukan, kalau kita tidak ada ngutip, Pak. Jadi banyak kali, kau menyiram-nyiram. Bukan, nyiram-nyiram jalan. Begini, Pak. Ijinlah, sayang, Pak. Wah, mana-mana kami mengizinkan ini, Pak. Kalau kayak kita ini, Pak, tidak ada ibaratnya memaksa dan tidak ada untuk orang super yang memberikan, Pak. Berapa? Jalan mana kau syiram? Berapa? Tekongan-tekongan itulah, Pak. Tegongan? Amang dikasih berapa, Pak? Saya, Pak? Tidak ada, Pak. Saya pun dianggap tadi karena saya mau duduk di situ dipanggil bapak ini, bapak polisi tadi, dipanggil nama saya, sup, 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 katanya. Saya datang. Sup, kau duduk kau? Saya tidak ada ngutip. Tidak tugas menyiram jalan. Tidak ada, saya ngutip, Pak. Maka saya pun heran kenapa saya dibawa, gitu, Pak. Oh, iya, ya? Haa. Emang ada duit saya 5 ribu perak di kantong, memang. Bukan itu uang saya 5 ribu. Sikit kali uang umum? Haa. Kalau kesalahan saya, saya pun tidak tahu, Pak. Pak, izin, Pak. Kau duduk. Bukan, bukan. Kau sekolah di mana? SMK 1, Pak. SMA? SMK 1. Satu? SMA. Wah, SMA? SMK 1, Pak. Pak Gam, kau? SMK Parlimen, Pak. Parlimen mana itu? Parlimen. Parlimen mana, Medan? Amplas. Amplas, coba. Anak sekolah lagi, cukup. Anak-anak sekolah. Ini dua-dua ini. Ini, mandaleng. Ini, mandaleng. Kau sudah dua kali, ya, kan? Dua kali, dibawa polisi. Tidak, Pak. Ini kali sir-sir. Hah? Tidak, Pak. Ramputmu yang dipangkes kemarin. Enggak, Pak. Aku dipangkes buruk. Wah, kau nipuan. Ini, ini truk. Kau ngapain? Terus, kau ngapain? Coba. Deng. Jangan oke, ngarepan kau. Terus kau. Sudah. Terus kau minta duit. Sudah, minta duit. Kau. Terus itu, aku ngasih. Kau ngapain? Duh. Anjiru. Tadi kau bilang nyeram. Nyeramnya mana? Embernya. Bagaimana? Tidak ada. Baik, selamat sore. Sekarang, Pak. Pada sore hari ini, kami akan merilis terkait dengan video pengli yang viral di Jalan Sebulumei, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Lelisadang, yang dilakukan oleh masyarakat kepada supir-supir truk yang lewat di jalan tersebut. Perlu kami jelaskan bahwa kami dari Polsek Kecamatan Tanjung Morawa telah melakukan tindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengli. Dimulai dari kemarin hari Kamis sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 23 Agustus. Dalam dua hari itu kami mengamankan 12 orang, hari Kamis kemarin tanggal 22 satu orang, hari ini 11 orang. Tadi juga kami ada masukan agar pelaku-pelaku ini dilakukan tes uritan sudah kita lakukan. Sekarang, terbukti ada tujuh ya, tujuh positif dan ini akan nanti didalami oleh selain permasalahannya di sakreskrim, juga ada permasalahan di narkoba. Dari yang kita amankan tersebut, diperoleh barang bukti uang, pecahan Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Nah, di sini kami dapat klarifikasi terkait pemberitaan di media sosial kemarin bahwa hasil interogasi kami tadi terhadap pelaku-pelaku ini tidak ada ya. Tidak ada yang sampai Rp15.000, Rp20.000, tidak ada. Rata-rata Rp2.000 sampai Rp5.000. Ya, ini perlu kami klarifikasi. Kemudian, lokasi punglinya sendiri tersebar, ya ada beberapa tempat. Dari tahun lalu, kita sudah melakukan tindakan-tindakan kepada pelaku-pelaku ini. Hanya saja, tindakan yang dilakukan oleh kami itu bersama-sama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam hal ini, kecamatan dan perangkat desa. Jadi, kami memberikan tindakan berupa pembinaan kepada mereka-mereka ini. Jadi, tidak ada yang lanjut. Karena kita mengetahui bahwa permasalahan di sana itu kompleks sekalian. Ya, nanti kami dalami, nanti kami dalami apakah cukup dengan pembinaan saja atau proses lanjut. Nanti kita tunggu beberapa hari ke depan. Tapi paling tidak, di sini kita sudah bisa memisahkan. Ini pungli memang untuk cari makan atau cari rokok atau memang untuk narkoba, ya. Untuk narkoba. Dan bukti di sini ada tujuh, ya. Tujuh tadi yang positif narkoba. Positifnya itu ada yang sabu, ada yang ganja. Nah, ini nanti akan didalami oleh sab narkoba. Terima kasih telah menonton!